Intro Cara penggunaan kalender kehamilan ini adalah sebagai berikut Yang pertama, kita harus menentukan kapan hari pertama hadir air kita dan berapa panjang siklus menstruasi kita Panjang siklus menstruasi adalah jumlah hari dari hari pertama hadir hingga ke hari hadir berikutnya Apabila menstruasi Anda tidak teratur, Anda bisa menghitung rata-rata panjang siklus menstruasi selama 3 bulan berturut-turut Sebagai contoh, misalkan hari pertama hadir air air anda tanggal 10 Januari Dan siklus menstruasi Anda teratur yaitu 28 hari Pertama-tama, kita putar lingkaran kecil putih yang ada di tengah Kita arahkan hari pertama hadir terakhir 28 ke tanggal 10 Januari Nah, seperti ini ya Ini hari pertama hadir terakhir Siklus 28 hari ke tanggal 10 Januari Ini merupakan langkah pertama yang sangat penting Sehingga kita dapat menentukan 17 manfaat atau fungsi lain dari kalender kehamilan ini Setelah kita menentukan hari pertama hadir terakhir di tanggal 10 Januari Selanjutnya, kita dapat menentukan masa subur kita yaitu pada tanggal 24 Januari Selanjutnya, kita juga akan mengetahui kapan terjadinya implantasi gigot Yaitu pada tanggal 1 Februari Selanjutnya, kita akan mengalami terlambat hadir pada tanggal 7 Februari Dan kita dapat melakukan USG yang pertama pada tanggal 21 Februari Selanjutnya, kita juga dapat mendengar tetak jantun janin untuk pertama kalinya Pada tanggal 28 Februari Berikutnya, kita juga dapat melakukan pemeriksaan chorionic filous sampling pada tanggal 28 Maret Begitu juga dengan pemeriksaan nukal translusensi Kita juga bisa melakukannya pada tanggal 4 April Untuk pemeriksaan triple screen Kita bisa melakukannya pada tanggal 2 Mei Selanjutnya, kita dapat melakukan pemeriksaan chorionic filous sampling pada tanggal 28 Maret Kemudian, pemeriksaan nukal translusensi Pemeriksaan nukal translusensi Bisa kita lakukan pada tanggal 4 April Nah, pada saat itu Panjang janin Diperikirakan sekitar 9 cm Dengan berat badan 14 gram Kemudian, kita juga dapat melakukan pemeriksaan triple screen pada tanggal 2 Mei Dan pada saat itu Janin Panjang janin 16 cm Dengan berat badannya 110 gram Pemeriksaan amniosintesis Pemeriksaan amniosintesis Dapat Anda lakukan pada tanggal 9 Mei Kemudian, Anda juga dapat melakukan USG 3 dan 4 Dimensi Pada tanggal 30 Mei Dan pada saat itu Panjang janin Anda Sekitar 25 cm Dan berat badannya 320 gram Selanjutnya Pengukuran panjang rahim Dapat dilakukan pada tanggal 13 Juni Dan pada saat itu Panjang janin Anda Diperikirakan sekitar 28 cm Dengan berat badan 460 gram Kemudian, Anda juga bisa melakukan pemeriksaan gula darah Pada tanggal 11 Juli Dan pada saat itu Panjang janin Anda Diperikirakan sekitar 38 cm Dengan berat badan 820 gram Pada tanggal 4 September Anda mulai bisa menghitung jumlah gerakan janin Dan pada saat itu Panjang janin Anda Panjang janin Anda Adalah sekitar 42 cm Dengan berat badan 2100 gram Selanjutnya Anda juga bisa melakukan Pemeriksaan grup B Strap screen Pada tanggal 11 September Dan pada tanggal 26 September Janin Anda Sudah cukup bulan Dan pada tanggal 17 Oktober Itu merupakan hari perkiraan lahir Dan pada saat itu Janin Anda Diperikirakan panjangnya sekitar 50 cm Dengan berat badan 3400 gram Dan batas maksimum Kelahiran janin Anda Yaitu pada tanggal 1 November Demikianlah Cara penggunaan kalender kehamilan ini Semoga bermanfaat Terima kasih Selamat menikmati